Jadi 3 hal itu bener-bener penting ketika kalian ingin kerja di kapal Hai balik lagi di dari tol Well gimana kabar teman-teman semua di hari ini Aku harap sih semuanya baik-baik aja Di video kali ini aku bakal ngebagiin 3 hal yang sangat-sangat penting Mungkin buat teman-teman yang ingin kerja di kapal Ataupun yang sudah lolos tinggal nunggu job later Kemudian kalian tinggal berangkat aja Jadi 3 hal ini bener-bener penting untuk keberlangsungan hidup kalian di kapal nanti Jadi 3 hal ini udah aku lewatin Maka dari itu di video kali ini aku bisa share ke teman-teman semua Aku harap sih di video kali ini bener-bener teman-teman dapat poinnya Dan kalian simpan baik-baik di mindset kalian Well 3 hal itu apa aja Jadi kita masuk ke pertama Jadi di pertama itu ada mental Ya jadi buat teman-teman yang ingin kerja di kapal besiar Yang belum interview Kalian pikirin dulu baik-baik Mental kan udah siap gak untuk kerja di kapal Aku yakin dari Sebagian besar kalian itu Mikir cuma enak-enaknya aja Sedangkan yang gak enaknya kalian belum tau Coba lihat tonton video-video ku sebelum-sebelumnya Disana aku banyak share tentang Gak enaknya kerja di kapal Jadi mental ini sangat penting Kenapa? Karena ketika kalian kerja di kapal Kalian tuh kerja sama orang lain Amin kayak negara lain gitu Kalian kerja bukan sama saudara sendiri Sesama orang Indonesia Melainkan kalian tuh mulai dari negara Eropa itu ada Amerika ada juga Asia jelas udah ada Dan kalau kita bilang udah kerja dengan negara lain Otomatis budaya dan pemikirannya juga beda Nah maka dari itu mental disini tuh diperluin Kenapa diperluin mental? Karena ketika kalian takutnya Ketika kalian dapet drama dari supervisor kalian Ataupun dari tamu kalian Kalian tuh stress sendiri Kalian tuh bakal berpikiran Kesalahan kalian itu terus Sampai mood kalian hancur Makan pun gak bisa Gak enak gitu Kerja juga jadi hancur Dan kalian bakal kena marah lagi gitu kan Gak sedikit juga dari beberapa tahun yang lalu Itu ada kejadian seseorang kru juga dari Bali Itu kalau gak salah dari Karangasem ya Kalau gak salah Karena aku lupa kejadiannya itu Kayaknya baru-baru tahun ini deh Atau akhir 2019 kemarin Itu ada seorang kru dari kapal apa Aku gak mau sebutin kapalnya Itu dia ditemukan tewas gitu Dalam kamar mandinya sendiri Di dalam kamar Iya dia tewas Katanya sih gantung diri Mungkin dia terkena masalah di rumah Ataupun di tempat kerja Jadi Yang dia pikirin tuh Cara tercepat Untuk menyelesaikan semua masalah itu Dengan cara Gantung diri gitu Ketika kalian kerja Ada masalah Dan selesai dari jam kerja Yaudah lah kalian tidur aja Refreshin otak kalian lagi Atau kalian bisa nge-gym Gym di kapal tuh loh gratis Buat semua kru Ketika kalian mau nge-gym di bagian apa Untuk di kru nya sendiri Itu ada Itu 24 jam buat kru Tapi kalau kalian mau nge-gym untuk Fasilitas tamu Itu kalian bisa nge-gym Start dari malam hari Mungkin dari jam 9 ke atas Kalian bisa gunain fasilitas itu cuy Agar kalian gak stress gitu di kapal Next masuk ke nomor 2 itu Adalah mindset Banyak dari kalian itu berpikiran Bahwa kerja di kapal itu Pasti gaji gede Habis itu keliling dunia gratis Habis itu Punya pacar bule Ya aku bilang sih Itu gak jadi masalah Tapi Kalian pikirkan Yang gak enaknya dulu deh Ketika kalian kerja di kapal tuh Kerja tanpa hari libur Habis itu kerja 12 jam Itu kalian pikirkan dulu Jangan yang enak-enak yang dulu sih Jujur Pas pertama kali aku Mau berangkat di kapal itu Aku bener-bener excited sekali Kenapa? Karena Iya Pemikiranku juga kayak gitu Anjir keliling dunia nanti Makanya Aku ngebuat Vlog-vlog Di beberapa video yang lalu Itu karena ekspetasi ku bahwa Kerja di kapal tuh Pulang kerja Bakal keliling-keliling Di luar port Dan ternyata itu salah besar cuy Ya ketika kalian selesai kerja Itu ada dua pilihan Kalian mau keluar jalan-jalan Tapi gak bisa tidur Atau kalian tidur Tapi gak bisa jalan-jalan Dan aku berani taruhan ke kalian semua nih Yang lagi nonton Kalian pasti punya berpikiran Ketika aku kerja di kapal nanti Aku ingin Ya mungkin Lancong Keluar negeri gitu Keliling di port Contohnya aja ketika kalian Nge-port di New York Misalkan Kalian mau Pergi ke Patung Liberty mungkin Yang itu Boleh-boleh aja Mungkin kalian memiliki banyak waktu Kalian bisa pergi keluar Nah ketika kalian gak ada waktu nih Waktu kalian mepet gitu Lebih baik aku saran sih Buat tidur Abis itu Kalian bangun dan kerja lagi Karena apa? Karena aku pernah kayak gitu ci Ketika waktuku mungkin lagi 3 jam Untuk istirahat Setelah itu kerja 3 jam itu aku gunakin Untuk keluar jalan-jalan Kajalah Cuma cari wifi Habis itu Cari wifi Dan cari wifi Ya Setelah itu Aku balik ke kapal Dan kerja lagi Jadi temen-temen Ada 2 pilihan itu Antara kalian keluar Tapi gak tidur Dan balik kerja lagi Atau kalian tidak keluar Tapi dapat istirahat Ketika kalian kerja itu Fresh Kalian tinggal pilih aja Tenang Tapi aku punya tips Buat temen-temen semua Yang Ya mungkin baru Berlanggar ke kapal nanti Jadi tips dari aku tuh Ketika kalian udah di kapal Itu cruising pertama Oke Kalian pos-posin dulu Jalan-jalan cuy Atau kalian Pos-posin tidur Tidur dulu Karena kalian disana tuh 8 bulan men Dan 8 bulan tuh Aku yakin portnya itu-itu doang Jadi kalian masih banyak waktu Untuk keliling-keliling gitu Kalau aku sih kemarin tuh Ketika aku cruise pertama Itu aku pos-posin keluar Mumpung schedule ku bagus Aku pos-posin keluar Mungkin masuk ke 3 bulan setelah aku di kapal Itu aku udah jarang keluar Aku lebih banyakin waktu untuk istirahat Karena apa? Karena semakin Karena semakin berakhir kontrak itu Semakin kalian mendekati pulang Badan kalian tuh udah semakin lemah Jadi badan kalian tuh butuh namanya istirahat penuh Next masuk yang terakhir Yang ya mungkin Temen-temen anggap sepilih Tapi Men Ini bakal Akibatnya bakal fatal Kalau kalian melanggarnya Jadi yang ketiga itu adalah Money management Oke mungkin kalian bertanya-tanya Bang kenapa kerja di kapal harus Membutuhkan money management Oke jadi aku bakal jawab Ketika kalian tidak ada money management Gaji kalian semua itu bakal habis Dan kalian pulang Gak bawa apa-apa Aku jamin 100% Pulang gak bawa apa-apa Ketika aku fast kontrak Aku kebanyakan belanja gitu kan Seharusnya aku bisa bawa uang Ya mungkin lebih Dan aku bawa itu kurang Ya mungkin Cukup untuk ngelunasin hutang Nah ini satu lagi Ketika kalian kerja Untuk pertama kalian di kapal Aku yakin semuanya pasti berhutang Nah ketika kalian gak ada money management di kapal Kalian gak bawa uang pulang Apa yang patik kalian bayar Untuk hutang-hutang kalian itu Bener gak? Jadi money management itu sangat-sangat penting Ketika kalian kerja di kapal Contohnya ketika kalian udah gajian Aku yakin temen-temen semua pasti ingin shopping Ya gak salah sih Karena Jujur karena Hiburan kita Untuk kru-kru di kapal itu Cuma shopping Apalagi kalau udah kena Amazon Belanja online gitu kan Itu men Apalagi Kalian kira harga-harga di sana itu kan Murah Karena pake dolar Kalau di rupiah itu sama aja sih Jutaan atau puluhan juta Tapi karena kita menggunakan dolar di sana Jadi keliatannya sih agak lebih murah gitu kan Nah ketika kalian gajian Kalian ngeliat Amazon gitu kan Wah harga ini murah Harga itu murah Aku jamin 100% Kalian pasti bakal beli Kenapa? Karena kalian tuh berpikiran bahwa Gaji kalian tuh gede Daripada harga barang ini Ya emang bener sih Tapi kalian belanjanya tuh Saya enak jidat kalian gitu Ya otomatis Gaji kalian juga bakal habis gitu kan So ya guys Jadi Tiga hal itu Bener-bener penting Ketika kalian ingin kerja di kapal Atau yang udah kerja di kapal Yang aku bisa bilang sih Yang nomor tiga itu Paling penting Karena apa? Karena kalau gak ada Nyaman di manajemen Kalian di kapal tuh Wah Udah lah Kalian pulang tuh gak bawa apa-apa Terutama Buat yang Pecinta wanita Hati-hati Wanita di kapal itu Seperti Ular yang berbisa Ketika kalian Kecolet dikit aja Dia ngigit kalian Wah Itu dolar yang ada di ocean pay Kalian tuh bakal Karena Gak tau kemana cuy So ya guys Itu aja yang bisa aku share di video kali ini Aku harap sih temen-temen Dapet poinnya yang bisa kalian petik Dan kalian tanam di mindset kalian Nanti Oke guys Mungkin sekian aja videonya untuk kali ini Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Bantu aku ngembangin channel ini lagi Dan sedikit lagi kita akan Menyutuh angka 5000 subscriber Wow Tanpa kalian semua Aku gak bisa sampai di titik ini Ya terima kasih buat itu So ya guys Thank you for watching And see you in the next video Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax